Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati sekalian. Selepas kita mendengar SPRM yang telah menahan pegawai MBI ataupun pegawai kanan MBI KEDA, pengarah syarikat berkait kecurian RII, kita mendengar satu lagi isu, kali ini pula disebut nama Menteri Besar Kelantan. Dalam sebuah artikel dari estroawani.com, Pejabat Menteri Besar Kelantan lapor polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Kali ini bukan nama Menteri Besar KEDA, tetapi nama Menteri Besar Kelantan. Pejabat MBI Kelantan lapor polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Kerajaan Kelantan akan membuat laporan polis terhadap individu yang didakwa melakukan tomahan dan fitnah berkait peruntukan bagi proyek-proyek khas RM30 juta dalam belanjawan Kelantan 2023. Persoalannya, siapakah individu ataupun pihak yang membuat laporan ini, yang membuat dakwaan, melakukan tomahan dan dalam artikel ini fitnah berkait peruntukan bagi proyek-proyek khas RM30 juta dalam belanjawan Kelantan 2023. Persoalan yang pertama bermain di pikiran ramai orang, kalau perkara ini benar, memang RM30 juta dana belanjawan Kelantan 2023 yang disalah guna. Kalau ini benar sudah pasti, kalau dapat dibuktikan bersalah, mesti peratusan untuk pas menang PRN semakin rendah. Disebabkan sebelum ini timbul isu berkaitan sanusi. Nah, kali ini pula kita mendengar Menteri Besar Kelantan pula membuat laporan polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Siapakah individu ataupun pihak yang mendakwa bahwa pejabat Menteri Besar Kelantan ataupun kepimpinan kerajaan negeri Kelantan yang menyalah guna dana RM30 juta itu. Belanjawan tersebut sudah dibentang melalui artikel ini, dibahas dan diluluskan dengan sokongan. Semua ahli Dewan Negeri Kelantan dalam persidangan kali ketiga belanjawan bagi tempo penggal kelima Dewan Undangan Negeri yang ke-14 pada 27 November tahun lalu. Pejabat Menteri Besar melalui satu kenyataan berkata, pihaknya mengambil serius berkaitan laporan media berhubung pihak-pihak yang membuat laporan kepada SPRM terhadap dakwaan menyalah guna peruntukan RM30 juta terbabit bagi tujuan PRN Kelantan. Adakah ini berkaitan dengan kita dapat hubung kaitkan dengan apa yang berlaku di Terengganu setelah kerusi ahli parlimen Terengganu, Kuala Terengganu yang dimenangi oleh calon PAS akhirnya dikosongkan disebabkan telah dapat detect bahwa ada salah laku ataupun rasuah yang berlaku semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Jadi adakah laporan polis yang dibuat oleh pihak tersebut yang mendakwa bahwa kerajaan negeri yang dipimpin oleh kepimpinan PAS dan juga sudah pasti yang dinyatakan adalah Menteri Besar Kelantan menyalahgunakan dana RM30 juta. Adakah perkara ini benar? Kalau perkara ini benar, habislah. Saya boleh katakan, dalam bahaya Menteri Besar Kedana hari ini pun kita sudah mendengar dalam keadaan yang bahaya menerima dua pertuduhan. Dan kali ini pula Menteri Besar Kelantan pula yang membuat kenyataan berkaitan dengan lapor polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Menurut Anda apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan melekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Selepas kita mendengar SPRM yang akan membuka kertas siasatan terhadap seorang Menteri Besar. Walaupun nama Menteri Besar itu tidak dinyatakan, tetapi siasatan SPRM ini adalah berkaitan dengan isu perlombongan RII. Dalam artikel berita, ada mengesahkan SPRM, siasat Menteri Besar, isu perlombongan RII. Nah, pada akhirnya, sebuah artikel biharian.com mengesahkan SPRM tahan pegawai kanan MBI Kedah, pengarah syarikat berkait kecurian RII. Nah, ini sudah pasti satu lagi tangkapan yang mengejutkan Menteri Besar Kedah hari ini, Muhammad Sanusi. Jadi, disebabkan bila berkaitan dengan isu perlombongan RII, kita juga mendengar ada desakan dari ramai orang, di mana dalam artikel yang lain ada menyatakan, isu perlombongan haram dan kerugian hasil bumi ini telah diadukan oleh beberapa pertubuhan, bukan kerajaan, NGO, termasuk gerakan anti-sanusi. Adakah ini bermakna Sanusi memang terlibat penuh dengan isu perlombongan RII ini? Dari artikel astrawani.com Lampada itu, artikel yang lain dari biharian.com Seruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia menahan seorang pegawai kanan perbadanan Menteri Besar, MBI Kedah, dan seorang pengarah wanita. Sebuah syarikat bagi bantu siasatan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi, RII. Sumber berkata, siasatan kes itu membabitkan nilai rasuah lebih RM13 juta. Adakah sumber yang membuat kenyataan bahawa berkata siasatan kes itu yang membabitkan nilai rasuah lebih RM13 juta berkait dengan Menteri Besar Kedah? Disebabkan SPRM yang sudah menahan seorang pegawai kanan perbadanan Menteri Besar, MBI Kedah, dan seorang pengarah wanita, sebuah syarikat bagi bantu siasatan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi. Suspek yang masing-masing berusia 40 dan 63 tahun itu ditahan lewat petang semalam di Alor Setar, Kedah, dan Ibu Negara. Kedua-dua saspek kini di Rehman, tiga hari bermula hari ini hingga 21 Julai. Perintah Rehman dikeluarkan masing-masing oleh Magistret Wan Syahida Abdul Rahim di Mahkamah Magistret Alor Setar dan Magistret Nur Syakira C. Hashim di Mahkamah Magistret Sya'alam selepas permohonan Rehman dibuat SPRM. Siasatan SPRM juga membabitkan perlindungan pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020 dalam kegiatan perlombongan secara haram itu. Hasil siasatan awal dapat mengesan beberapa pembayaran disyaki membabitkan rasuah berjumlah, lebih RM13 juta diberikan syarikat terbabit sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram ini dalam tempoh 2020 hingga 2023. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati sekalian. Selepas kita mendengar SPRM yang telah menahan pegawai MBI ataupun pegawai kanan MBI KEDA, pengarah syarikat berkait kecurian RII, kita mendengar satu lagi isu, kali ini pula disebut nama Menteri Besar Kelantan. Dalam sebuah artikel dari estroawani.com Pejabat Menteri Besar Kelantan lapor polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Kali ini bukan nama Menteri Besar KEDA, tetapi nama Menteri Besar Kelantan. Pejabat MBI Kelantan lapor polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Kerajaan Kelantan akan membuat laporan polis terhadap individu yang didakwa, melakukan tomahan dan fitnah berkait peruntukan bagi proyek-proyek khas RM30 juta dalam belanjawan Kelantan 2023. Persoalannya, siapakah individu ataupun pihak yang membuat laporan ini, yang membuat dakwaan, melakukan tomahan dan dalam artikel ini fitnah berkait peruntukan bagi proyek-proyek khas RM30 juta dalam belanjawan Kelantan 2023. Persoalan yang pertama bermain di fikiran ramai orang. Kalau perkara ini benar, memang RM30 juta dana belanjawan Kelantan 2023 yang disalah guna. Kalau ini benar sudah pasti. Kalau dapat dibuktikan bersalah, mesti beratusan untuk pas menang PRN semakin rendah. Disebabkan sebelum ini timbul isu berkaitan sanusi. Nah, kali ini pula kita mendengar Menteri Besar Kelantan pula membuat laporan polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Siapakah individu ataupun pihak yang mendakwa bahwa pejabat Menteri Besar Kelantan ataupun kepimpinan Kerajaan Negeri Kelantan yang menyalah guna dana RM30 juta itu. Belanjawan tersebut sudah dibentang melalui artikel ini. Dibahas dan diluluskan dengan sokongan semua ahli Dewan Negeri Kelantan dalam persidangan kali ketiga belanjawan bagi tempoh penggal kelima Dewan Undangan Negeri yang ke-14 pada 27 November tahun lalu. Penjabat Menteri Besar melalui satu kenyataan berkata, pihaknya mengambil sirius berkaitan laporan media berhubung pihak-pihak yang membuat laporan kepada SPRM terhadap dakwaan menyalah guna peruntukan RM30 juta terbabit bagi tujuan PRN Kelantan. Adakah ini berkaitan dengan kita dapat hubung kaitkan dengan apa yang berlaku di Terengganu setelah kerusi ahli parlimen Terengganu, Kuala Terengganu yang dimenangi oleh calon PAS akhirnya dikosongkan disebabkan telah dapat detect bahwa ada salah laku ataupun rasuah yang berlaku semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Jadi adakah laporan polis yang dibuat oleh pihak tersebut yang mendakwa bahwa kerajaan negeri yang dipimpin oleh kepimpinan PAS dan juga sudah pasti yang dinyatakan adalah Menteri Besar Selatan menyalahgunakan dana RM30 juta. Adakah perkara ini benar? Kalau perkara ini benar, habislah. Dengan dalam keadaan yang bahaya, menerima dua pertuduhan. Dan kali ini pula Menteri Besar Kelantan pula yang membuat kenyataan berkaitan dengan lapor polis dakwaan salah guna dana RM30 juta. Menurut Anda apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!